Untuk menyambut bulan Ramadan 1433 Hijriah, Kukun Hotel Banyuangi menyajikan menu makanan Timur Tengah. Sajian berbagai macam menu makanan ini sengaja disuhukan untuk pengunjung atau tamu hotel pecinta kuliner ala Timur Tengah. Selain itu juga cocok sekali saat momentum dalam acara buka bersama dengan teman ataupun keluarga. Beberapa makanan yang disajikan di Kukun Hotel Banyuangi sangat beragam dan pastinya sesuai dengan makanan yang diinginkan. Selain itu, harga proporsinya beragam sesuai dengan menu makanan yang dipesan. Selain itu pengunjung juga dibanjakan dengan fasilitas tempat untuk menyentap makanan di tempat yang sengaja didesain dengan konsep ala Timur Tengah dengan pernah-perni Ramadan. Tak hanya itu, tamu hotel juga tidak hanya menikmati makanan-makanan berat saja, sebab pihak manajemen di lantai 3 Kukun Hotel Banyuangi juga menyediakan menu makanan ringan yang pastinya sangat menggugah selera. Eksekutif Chef Jerry Irwan.com menjelaskan, ijen Resto Kukun Hotel menyajikan aneka makanan ala Kastimur Tengah selama bulan Ramadan seperti kebab yang berbeda di tempat lain. Sebab kebab di Kukun Hotel Banyuangi disajikan secara live cooking, dan untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi. Sensasi rasanya pun sangat pesat serta cocok menjadi rekomendasi menu makanan saat berbuka puasa bersama. Tak hanya itu, Kukun Hotel juga menyediakan menu masakan ala Timur Tengah lainnya seperti nasi kebuli serta dessert frotty mariam yang sangat memanjakan lidah para pengunjung. Di menu baru selama Ramadan, itu ada Timur Tengah. Yang terakhir Timur Tengah itu ada beberapa aneka macam, yaitu yang pertama kebab. Kebab itu kita saksikan dengan live cooking. Berarti nanti habis itu ada daging yang kita panaskan di alat kebab sendiri, terus dibungkus sama tortilla. Tortilla itu tepung, dibentuk seperti kulit lumpiah. Terus di dalamnya itu ada selada, timun, sama tomat, terus kasih mayu sedikit. Terus nama daging kebabnya sendiri, itu dikubus baru itu dimasak. Dari Benyongi, Muhammad Tazbi, Nasional TV melaporkan.